Tentu jatuhnya korban, dua yang memindah kami dari pimpinan BPR menyampaikan rasa lupa yang berdalam pada korea korban, dan saya atas nama pimpinan BPR meminta tugas keamanan, utama khususnya, untuk sumber sepintas tersiwa ini dan mengungkap siapa pelakunya. Kalau memang pelakunya adalah tugas keamanan, maka harus dihukum yang tegas. Karena penanganan penyampaian respirasi itu harus mendepankan peserta langkah yang tegas saat ini. Yang satu, terkena tajam saya cek ke pihak kepolisian, secara depan bahwa mereka menyampaikan itu tidak benar kalau ada pelakunya tajam dari korea korban. Karena jauh-jauh hari Kapolri sudah memperingatkan, sudah memperingatkan, tidak boleh ada yang menggunakan pelakunya tajam. Kalau menyebabkan pelakunya tajam itu berasal dari mana, kalau memang itu, nah kalau benar-benar itu, ini juga harus tampan rakaman yang muncul oleh korea korban. Polisi yang setempat harus bisa menikam dari para korea korban, baik dari korea korban, dari korea korban, yang dijadaskan di wilayah ini. Kalau melihat argumentasi polisi, 500 meter dari peserta dari tempat kejadian atau area-area, nah ini harus ditunjang dengan persatansi rakyat atau masyarakat. Terima kasih telah menonton!